Tambah panas, tiba-tiba akun Rasman yang disayembahkan Nikita Mirzani dapat 50 juta menghilangkan akun Rasman ternyata akunnya per malam hari ini tiba-tiba lenyap ya entah apa yang terjadi dengan akun Rasman tersebut tapi sebelumnya Nikita Mirzani pernah memberikan sayembara siapa yang bisa menghilangkan akun Rasman akan diberikan hadiah 50 juta Nikita mau kasih 50 juta untuk satu orang yang bisa hilangin akunnya Rasman bisa gak hilangin akunnya, lu report rame-rame siapa yang berhasil nge-report gua kasih 50 juta dateng ke rumah gua gua kasih cash, lu hilangin akunnya percuma lu juga gak bakal bisa komen juga komennya di noaktifin, mendingan hilangin akunnya 50 juta buat satu orang tapi ya buat satu orang siapa yang beruntung, serah deh lu hilangin akunnya kalau akunnya si Fadel, Gembel, miskin ya yang badannya budugan itu ya dia jangan dihilangin dulu karena banyak bukti disitu gak kaleng-kaleng sayembara yang dilakukan oleh Nikmir ternyata berbuah dengan hilangnya akun Rasman benarkah akun Rasman hilang karena sayembara tersebut ya, kalau kita mencari akun Rasman yang sudah centang biru ternyata sudah tidak ada apakah hal tersebut menunjukkan bahwa begitu kuatnya Nikita Mirza nih sehingga akun Rasman bisa lenyap seketika kalau memang NN ingin fokus di kasus anaknya jangan senggol gua jadi jangan-jangan gitu saya ini kalau disitu gila, sini gila lebih gila lah saya udah bilang jadi sampai ada kata-kata saya kasih 50 juta jangan 50 juta, 5 miliar baru hebat kalau ada 5 miliar bawa dirinya saya lihat gak usah ditutup saya yang tutup sendiri bawa 5 miliar baru saya buka akun baru usah amat bener ya jangan gitu-gitulah siapa yang tidak dewasa sekarang kan NT punya pengacara itu dong pengacaranya ngomong sekali-sekali kami yang berdiskusi jangan NM terus itu gunanya pengacara rupanya Rasman merasa keder dan cukup ketakutan dengan sayembara yang dibuat oleh Nikita Mirzani sehingga ia pun berstatement bahwa apabila terjadi sesuatu pada akunnya ia akan mengejar Nikita Mirzani atas hal tersebut tentu sangat menarik dari panasnya suasana dan tentunya hilangnya akun Rasman di malam hari ini ya kita masih menduga-duga dan inilah kata Rasman ketika akunnya hilang ya jadi gak usah pakai sayembara tapi yang pasti kalau besok akun saya ada yang men-ex dan hilang NM harus bertanggung jawab kemanapun saya kejar ingat kata-kata dengan hilangnya akun Rasman tersebut menunjukkan bahwa apa yang disayembarkan oleh Nikita Mirzani merupakan ya sesuatu banget dan mereka percaya akan kredibilitas Nikita Mirzani daripada Rasman Nasution ya terbukti bahwa kini akun Rasman per malam hari ini menghilang padahal akun Rasman sudah tentang biru artinya verified ya sudah terverifikasi sesuatu yang cukup mengagetkan tentunya bagi Rasman Nasution dan bagaimana dia akan melakukan perlawanan terhadap Nikita Mirzani sedangkan medsot satu-satunya kebanggaannya yang sudah banyak lawannya tersebut tiba-tiba raib entah kemana ya tentu hal yang cukup mengejutkan bagi kita sekalian dan tak dinyana bahwa akun Rasman tiba-tiba hilang dan tentu hal ini kemungkinan besar karena pengaruh dari sayembara yang pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani diduga kuat ya bahwa hal tersebut imbas dari sayembara itu tentu kita akan menyimak bagaimana apakah benar akun tersebut hilang karena imbas sayembara Nikita Mirzani atau memang Rasman sendiri mengunci akun tersebut atau dia ngeprank seperti sebelum-sebelumnya karena Rasman sendiri kan suka ngeprank sebagai yang ia sampaikan ke Cidu Vidokolan dengan seorang wanita yang minta bantah hukum dia bilang ya bahwa dia lagi ngeprank ya siapa tahu hal yang terjadi malam ini raibnya hilangnya akun Instagram terverifikasi milik Rasman Nasution tersebut karena juga dia ngeprank netizen se-Indonesia Raya atau internasional seperti apa yang sering dia sampaikan kepada hal layak ramai terutama yang mengikuti perkembangan dari ratus kasus Loli dan Fadel Abba Jede tentu hal tersebut merupakan pukulan yang telah bagi Rasman apabila benar-benar akun Instagramnya lenyap dan hilang dia tidak bisa berkunjung lagi ya ke akun Instagramnya tentu hal tersebut adalah pukulan perlak dari apa yang pernah disampaikan oleh Nikita Mirzani kita akan menunggu bagaimana nantinya klarifikasi dari keduanya baik dari Nikita Mirzani maupun dari Rasman Nasution terkait akun terverifikasinya Rasman yang lenyap tiba-tiba tentu hal itu adalah pergerapan senyap yang tidak mungkin bisa terbaca oleh kita sekalian tetapi kalau kita melihat dari mencari pencarian di akun Instagram Rasman Nasution kini sudah tak tampak batang hidungnya Instagram terverifikasinya benarkah hal tersebut imbas dari sayembara yang dilakukan oleh Nikita Mirzani atau hal tersebut adalah prank yang dilakukan oleh Rasman Nasution sebagaimana kebiasaan sebelum-sebelumnya silahkan kalian kasih komentar tentunya bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 terima kasih telah